Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana ini kembali kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video menampakkan super creepy Buat asupan horror kalian Oh iya guys, sekarang lo udah bisa join membership di channel ini Buat dapetin experience selama gue live stream yang lebih seru Lo bisa dapetin banyak perks Mulai dari loyalty badges, custom emoji Sampai nama lo bakal gue mention di tiap video yang gue upload Dan jangan lupa juga buat join gue pas live stream Tiap malam Jum'at jam 10 malam, oke? Dan di video kali ini Gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video menampakkan shadow person Dan sekarang kita udah sampai ke part 7 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So ada dua orang ghost hunter dari The South Cakes 2.0 Nyobain buat eksplor ke sebuah amusement park Yang udah terbengkalai Dulunya Tempat bermain itu sangat terkenal Dan selalu ramai dikunjungin Tapi sekarang udah terbengkalai selama puluhan tahun Dan konon katanya dulu banyak orang yang pernah tewas disitu Karena kecelakaan sebuah wahana Nah sesampainya disitu Mereka tuh nyobain buat ngeliat sebuah ayunan Yang konon katanya dulu pernah ada seorang anak perempuan Yang tewas disitu Mereka nyobain buat komunikasi sama sosok anak perempuan itu Melalui media Pendulum Dimana katanya Benda Pendulum itu Akan bergerak sendiri Ketika mendapat respon Sama sosok yang mereka ajak untuk komunikasi Dan ini yang terekam di video mereka Little girl that's here The object that I'm holding It kinda looks like a necklace And you're more than welcome to touch it It just lets me know Answers to questions that I ask you So Feel free to Answer as much or as little as you would like Do you like it here at Lake Shawnee? And that's a yes Gue yakin 99% dari lo semua yang nonton video yang tadi Pasti gak sadar ya Penampakannya tuh yang mana sih bang Karena emang cukup sulit ya buat ngeliatnya Selain itu juga pencahayaan di video yang tadi tuh gelap banget Tapi Kalo gue coba buat terangin video yang tadi Lo bisa liat dengan sangat jelas ya Pasti cewek itu lagi fokus nyobain komunikasi pake Pendulumnya Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang melintas lewat di belakang Doi Dan Doi sama sekali gak sadar sama penampakan itu Sampai mereka pulang dan liat lagi video ini di editing Jelas banget kalo video yang tadi tuh bukan orang ya Karena pas gue coba buat zoom dan terangin Warnanya itu cuman hitam doang Dan sama sekali gak keliatan detail apapun Dan gerakannya itu juga menurut gue aneh banget ya So banyak yang percaya Kalo sosok yang tadi itu adalah arwah dari anak kecil Yang tewas bermain di amusement park itu puluhan tahun yang lalu Yang merasa terpanggil Tapi gimana nih menurut lo? Video yang berikutnya ini sumbernya agak misterius Karena videonya itu udah agak lama Jadi kualitas gambarnya itu agak kurang So ada sekelompok cowok-cowok yang lagi asik nongkrong di basement rumah mereka Nah ada salah satu diantara mereka Yang lagi iseng buat nge-video in Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh Yang terekam di video mereka Perhatikan baik-baik Hahaha, serius? Dude It's done Turn the lights on Turn the lights on Turn the lights on Turn the lights on I'm not standing with a mouse I'll do it There's nothing mouse in here There's nothing in there There's not Did you get it? I can't see it Dude Did you get the mouse trap? Yeah, mouse trap really can't get anything Pas mereka lagi asik bercanda Tiba-tiba orang yang megang kamera ini sadar Kayak ada sesuatu yang aneh Yang nongol di belakang badan temennya Yang berdiri di depan pintu lemari penyimpanan Makanya Doi langsung buru-buru buat nyuruh nyalain lampu Tapi pas dicek bareng-bareng ke dalam ruang penyimpanan itu Disitu ternyata kosong dan sama sekali gak ada orang Mungkin sosok yang tadi tuh buat lo gak keliatan terlalu jelas ya Tapi kalo gue freeze framenya Disitu lo bisa liat dengan sangat jelas men Kayak ada sebuah kepala dengan wajah yang pucat Yang nongol persis di belakang cowok yang berbaju biru itu Tapi kayaknya mereka semua yang ada disitu sama sekali gak ada yang ketakutan ya Kayak santui aja gitu Mungkin karena mereka disitu tuh rame-rame dan bareng-bareng Tapi kalo gue ngeliat dari ekspresi orang-orang yang ada dalam video itu Dan juga gerak-gerik mereka Gue ngerasa kayaknya ini bukan video settingan Apakah yang tadi tuh cuma ilusi optik aja Atau kira-kira benda apa yang disikiranya bisa nimbulin bayangan kayak di video itu Komen di bawah So ada seorang cowok Yang ngaku kalo beberapa waktu belakangan ini Do itu sering ngalamin banyak kejadian aneh di rumahnya Mulai dari ngedenger suara-suara yang sebelumnya gak jelas Sampai beberapa kali Do itu ngerasa kayak ngeliat sekelibetan bayangan hitam di ujung matanya Sampai suatu malam Tiba-tiba Do itu kebangun tanpa alasan yang jelas Dan pas Doi ngeliat ke arah pintu kamarnya Doi tuh ngerasa kayak ngeliat sesuatu Tapi Doi tuh masih setengah sadar Dan Doi tuh gak yakin sama apa yang Doi liat Makanya Doi langsung buru-buru ngambil handphonenya Dan nyalain kamera buat ngerekam video Coba deh lo perhatiin baik-baik video yang ini Terima kasih telah menonton! Ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang berdiri di depan lemari pakaian cowok ini Sosoknya tuh keliatan jelas banget di video Tapi anehnya Pas dideketin sama cowok ini Bayangan yang tadi itu Tiba-tiba ngilang men Dan disitu beneran kosong Dan sama sekali gak ada siapa-siapa Ini aneh banget sih Pas video ini viral Banyak orang yang nonton video ini tuh Kayak berdebat gitu guys Ada yang percaya Kalau yang tadi itu penampakan Sosok penunggu rumah orang ini Dan mereka justru malah Nyuruh si cowok ini Buat buru-buru pindah dari rumahnya Tapi gak sedikit juga ya Beberapa diantara orang yang nonton video ini Yang ragu sama keaslian video ini Karena Kenapa Pas sosok itu muncul Kameranya itu sempet diarahin ke bawah Seolah kayak ngasih kesempatan Buat sosok yang tadi itu Entah pindah Atau mungkin kabur Atau sejenisnya Dan pas dibalikin lagi kameranya Sosok yang tadi itu Udah gak ada So real or fake? Gimana nih menurut lo? So ada sepasang suami istri Yang lagi asik ngerayain Ulang tahun anak bungsu mereka di rumah Video ini direkam tahun 2013 So kejadiannya udah 10 tahun yang lalu Malam itu Mereka itu lagi mau tiup lilin di ruang tamu Si ibu itu nemenin 3 anaknya Sedangkan si ayah itu lagi sibuk megangin kameranya Tapi Di tengah-tengah mereka itu lagi seru-seruan Tiba-tiba ada sesuatu yang ikut terekam di kamera Yang sama sekali Gak mereka sadarin Perhatiin baik-baik Ada siluet bayangan berwarna hitam Yang lewat di depan TV Persis beberapa detik sebelum ibu itu Menip lilin Semua orang yang ada di video itu Sama sekali gak sadar sama penampakan bayangan berwarna hitam yang tadi Termasuk juga si ayah Yang ngerekam video ini Karena Doi lagi fokus banget buat ngerekam Si istri dan ketiga anaknya Sampai Mereka berlima Liat lagi rekaman video Pas mereka lagi tiup lilin itu Dan mereka shock banget Karena mereka yakin Sama sekali gak ada orang lain Di rumah mereka malam itu Selain mereka berlima Kalau gue slow mo Dan gue amatin bayangannya Siluetnya itu mirip Kayak anak perempuan ya Karena rambutnya itu Kayak panjang gitu Dan kalau misalkan yang tadi itu Ceritanya cuman bohong aja Menurut gue siluetnya itu aneh banget guys Karena gak mungkin bayangannya itu Sehitam itu Dari layar TV Itu juga ada sumber cahaya So paling gak Badannya itu at least Kelihatan sedikit detailnya Tapi Kalau gue terangin Dan gue zoom ke arah sosok penampakan yang tadi Sosoknya itu sama sekali Gak ada detail apapun Dan warnanya cuman hitam doang Menurut gue Ini aneh banget sih Tapi gimana nih menurut lo So ada seorang gosanter dari China Bernama Xiaodong Di salah satu videonya Doi nyobain buat eksplor Ke sebuah gedung apartemen Yang udah terbengkalai Di Fushan China Doi masuk ke situ sendirian Dan Doi syarin Di akun sosial media pribadinya di China Dia masukin ke semua ruangan Yang ada di gedung itu Lorong demi lorong Doi lewatin Sampai Doi ngedenger Ada suara yang aneh Perhatiin baik-baik Ini mali Jain 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak tahu posisinya itu sekarang ada di mana Dan di tengah kebingungannya Tiba-tiba Doi ngalamin ini Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton! 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 Shaolong kaget banget karena Doi ngeliat kayak ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang ngeliatin Doi dari ujung lorong. Doi nyobain buat kejar ke arah sosok itu, tapi pas Doi sampai di ujung lorong, ternyata disitu sama sekali gak ada siapa-siapa. Tapi pas Doi noleh ke belakang, Doi lebih kaget lagi karena ternyata bayangan berwarna hitam yang itu sekarang posisinya udah ada di tempat Doi berlari tadi. Doi cobain buat kejar sekali lagi ke arah bayangan hitam yang tadi, tapi sekali lagi bayangan itu udah ngilang. Dan gak cuman itu ya, terakhir Doi juga sempet ngeliat ada sebuah pintu yang kebanting. Shaolong coba buat kumpulin keberaniannya dan masuk ke ruangan itu dan ini yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba pintu di ruangan itu. Dan setelah kejadian yang tadi, Shaolong ngerasa udah gak kuat dan buru-buru cabut dari situ. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!